Dua pria ini diberi sanksi push-up karena mengendarai sepeda motor tidak menggunakan basker. Tim Gugus Pendaganan COVID-19 yang sedang melakukan operasi social distancing di Jalan Wai Teratai, Hanura Tuluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, bertindak tegas untuk mencegah penularan virus COVID-19. Keduanya kemudian diberikan basker, juga diberikan sosialisasi tentang social distancing. Meski tidak melakukan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB, namun kampanye menggunakan basker di wilayah terus digalakan petugas. Masih ada satu dua yang memang tidak menggunakan masker, tapi sudah 80 persen masyarakat sudah mulai menyadari bahwa penggunaan masker Dalam upaya pencegahan wabah COVID-19 di wilayah ini, kini dibagun posko pantau yang sudah beroperasi sejak 12 hari lalu. Seluruh warga pendatang dilakukan pemeriksaan kesehatannya dan didata. Untuk memutus mata rantai, karena ini bukan, gak boleh main-main. Ini masalah serius, masalah kita semua, masalah kita bersama. Dan saya selalu menekankan, selalu cerewet. Harus menjadi garda terdepan. Kenapa? Karena masih banyak saya melihat, warga belum sadar atas dirinya, atas kesehatannya. Masih menganggap ini penyakit atau wabah yang remeh. Peningkatan pegawasan dalam pencegahan COVID-19 di wilayah ini, karena sudah ada dua orang warganya yang terpapar dan harus menjalani perawatan intensif di ruang isolasi rubah sakit. Upaya pencegahan wabah COVID-19 di Lampung dilakukan dengan berbagai cara. Sebagian desa bahkan melakukan isolasi mandiri atau lockdown. Arsadisa Putra melaporkan dari Pesawaran.